Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Pada video kali ini, kita akan belajar topik tentang hemat energi Berikut peta konsep mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini Berdasarkan peta konsep tersebut, kita akan belajar materi hemat energi Yang meliputi pengertian hemat energi, manfaat hemat energi, dan cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi Langsung saja yang pertama yaitu pengertian hemat energi Adik-adik, apakah kalian tahu apa pengertian hemat energi? Hemat energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari Energi disebut sebagai kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja Mengapa kita harus melakukan penghematan energi? Energi selalu dibutuhkan dalam kehidupan agar dapat bertahan hidup Karena hampir seluruh kegiatan yang dilakukan sehari-hari selalu membutuhkan energi Sehingga sangat perlu untuk melakukan penghematan energi Lalu apa saja manfaat menghemat energi? Langfaat menghemat energi yang pertama, agar cadangan energi tidak cepat habis Yang kedua, untuk menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar Yang ketiga, menghemat biaya atau bagian listrik Lalu apakah kalian tahu cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat energi? Nyal simak beberapa cara atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi Yang pertama, matikan lampu jika tidak digunakan Yang kedua, menggunakan lampu hemat energi Contohnya, lampu LED Yang ketiga, cabut stop kontak jika tidak digunakan Yang keempat, matikan kipas jika tidak digunakan Yang kelima, tidak meninggalkan handphone dalam kondisi catrik semalaman Karena selain tidak menghemat energi, juga akan merusak perangkat handphone Yang keenam, matikan televisi jika tidak ditonton Yang ketujuh, gunakan air secukupnya Yang kedelapan, gunakan api kecil ketika memasak untuk berhemat gas LPG Yang kesembilan, bersekolah dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk tujuan yang dekat Selain menghemat energi, kalian juga bisa sekalian berolahraga untuk kesehatan Yang kesepuluh, gunakan fasilitas transplokasi umum ketika berpergian Nah, selain itu, berhemat energi juga dapat dilakukan dengan menggunakan energi alternatif Seperti matahari, air, angin, gelombang, panas kuni, dan bahan bakar biu Berhemat energi merupakan cara yang dapat kita lakukan Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melestarikan energi yang tidak dapat diperbaharui Kita berhak menggunakannya dan berkewajiban untuk melestarikannya Sehingga, harus dapat ditimpati oleh generasi mendatang Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan penghematan energi Karena selain untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak rusak Dengan melakukan tindakan menghemat energi Berarti sudah membiasakan diri untuk menghindari sifat boros atau berlebih-lebihan Sampai di sini, adik-adik tentunya sudah pahamkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi Nah, baik sekian dulu ya materi hari ini Semoga bermanfaat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh